Yo guys, welcome back to my video Oke, sesuai postingan di komentas youtube kemarin Banyak dari temen-temen yang minta bang lanjutin tutorial animasi mong-os yang keduanya dong Oke, di video kali ini aku bakal bikin tutorial cara membuat animasi mong-os yang kedua Seperti ini Nah, sedikit info nih temen-temen Jadi, kemarin animasiku direaksen oleh youtuber besar dari Spanyol Wow, amazing Dan belakang ini, banyak juga komentar di video youtubeku menggunakan bahasa inggris dan juga bahasa Spanyol Ini yang membuat aku ingin mempelajari bahasa tersebut Nah, jadi aku punya aplikasi rekomendasi buatan namanya ingin belajar bahasa Inggris atau bahasa Spanyol yang mudah dan simple Jadi, aku saranin dan memakai aplikasi Udix Scenery Di aplikasi Udix Scenery ini ada fitur yang namanya kamera transit Fitur ini dapat menerjemahkan kalimat tanpa harus mengetik kembali Nah, jadi kita tinggal buka aja nih aplikasi Udix Scenery Selainnya kita pilih fitur yang namanya kamera Jadi, kita tinggal arahkan aja kamera kita ke kalimat yang kita ingin terjemahkan Dan ya, hasil terjemahan akan keluar dengan sendirinya Ini sangat membantu banget jika kita lagi membaca sebuah komik atau membaca sebuah artikel Tapi ada kata yang kita sendiri gak tahu artinya apa Jadi, kita tinggal buka aja nih fitur yang namanya kamera transit Nah, ada lagi fitur yang namanya conversion translate Fitur ini dapat menerjemahkan kata atau kalimat hanya dengan suara Jadi, kalian tinggal klik aja nih percakapan Selainnya disini kan pilih bahasa yang kalian ingin gunakan Misalnya disini yang mau menggunakan bahasa Inggris Selainnya kalian tinggal ngomong aja nih Don't forget to like, comment, and subscribe Wow! Dan otomatis hasil terjemahan akan keluar dengan sendirinya Dan fitur yang aku suka dari aplikasi Udix Scenery ini adalah fitur lock screen Jadi, setiap kita membuka layar HP kita Secara langsung kita akan disugui kosa kata bahasa Inggris baru yang bisa kita pelajari Jadi, kita agak hanya jago translate Tapi, kita juga jago dalam berbahasa Inggris Ini sangat membantu banget jika kita ingin belajar bahasa Inggris ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang sudah penasaran Langsung aja download link di deskripsi di bawah Kalau kalian ingin belajar bahasa Inggris Yang mudah dan praktis Jawabannya apa? Udix Scenery Oke, buat teman-teman yang baru tanda di channel ini Di channel ini kalian akan belajar bagaimana caranya kalian membuat animasi Jadi, pastikan kalian udah klik like dan subscribe di bawah Oke, buat teman-teman yang belum download aplikasi Faklip Kalian langsung aja download link di deskripsi di bawah Dan oke, kita masuk ke dalam tutorialnya Let's go Oke, teman-teman Jadi, kita sudah masuk di aplikasi Faklip Nah, jadi disini pertama-tama kalian klik icon plus di pojok kanan bawah Dan selanjutnya disini kalian bisa namain animasinya Karena disini tutorialnya animasi Among Us Jadi, disini saya kasih nama Among Us Oke, dan selanjutnya disini kita pilih latar warna putih Seperti biasanya Oke, kita pilih warna putih Dan selanjutnya disini kalian bisa pilih untuk bagian ukuran canvasnya Disini kita pilih 1080 Dan disini kita pilih 13 fps Oke, kita pilih 13 fps dan kita klik buat proyek Selanjutnya kita bakal ditampilkan seperti ini teman-teman Nah, di bagian sini kalian bisa klik untuk bagian layer Dan di bagian layer yang pertama ini kalian bisa namai jadi Misalnya disini aku kasih nama karakter aja biar lebih mudah Nah, di bagian sini kita tinggal gambar aja karakter Among Us-nya Nah, di bagian sini kita gambar ya pelangkelan aja untuk gambarnya Kita bikin karakter Among Us disini Ini kita gambarnya frame by frame ya teman-teman Nah, di bagian sini kita rapikan Kalian bisa buat serapi mungkin dan sebagus mungkin Lebih bagus dari ini ya teman-teman Untuk bagian karakternya mau Goku atau yang lainnya kalian bisa bikin sendiri teman-teman Nah, jika sudah seperti ini Kalian tinggal copy lalu kalian pastikan Kalian copy, kalian pastikan lagi Lalu kalian copy, lalu kalian pastikan lagi Sampai sebanyak mungkin Sesuai yang kalian inginkan teman-teman Nah, disini saya next thing aja Selanjutnya di bagian sini kalian potong lalu kalian hapus Dan di bagian frame yang kedua ini ya teman-teman Jadi kita gambar lagi untuk bagian pergerakannya Jadi kalian bisa gambar frame by frame teman-teman disini Untuk bagian tutorial dari Vipaclip Memang Vipaclip gunanya untuk membuat animasi frame by frame Oke Nah, di bagian sini kita next juga ke bagian frame yang ketiga Di frame yang ketiga ini kita juga gambar pergerakannya seperti ini Jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis Biar kalian paham bagaimana sih caranya membuat animasi Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini Kalian bisa tonton video yang fitur dari aplikasi Vipaclip Nah, di bagian sini juga Oke, kita gambar kurang lebih seperti ini Kita mau karakternya untuk siap-siap ngeloncat teman-teman Nah, jadi kalian bisa rancang sesuai yang kalian inginkan Disini pergerakannya kalian bisa ikutin video ini sampai habis juga Nah, di bagian sini kita potong lalu kita hapus Kita pergi ke frame bagian 5 Di bagian sini kita bikin karakternya ancang-ancang mau ngeloncat seperti ini Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat animasi yang smooth Dan di video sebelumnya juga saya menjelaskan teknik dari prinsip animasi ya teman-teman Jadi kalian bisa tonton untuk video cara membuat animasi yang smooth Oke, nah di bagian sini kita bikin gerakannya lagi di frame yang bagian 6 Di bagian frame bagian 6 ini kita tinggal gambar aja seperti ini Kita bikin karakternya udah ngeloncat untuk bagian karakter among us-nya Nah, di bagian sini kita pergi lagi ke bagian frame ke-7 Pokoknya ada frame by frame Nah, di frame berikutnya kalian tinggal hapus aja Lalu kalian gambar lagi, kalian hapus Lalu kalian gambar lagi teman-teman untuk bagian pergerakannya, oke Jadi pokoknya kalian bisa tonton video ini sampai habis biar kalian paham Karena di sini saya juga kasih petunjuknya juga Kita pergi ke frame bagian 8 lalu kita hapus Di bagian sini juga kita gambar karakternya gerakannya seperti ini Jadi nanti karakternya seperti menendang lah Mungkin dari teman-teman juga sudah tau Nah, di bagian sini kita potong lagi, kita hapus Lalu kita bikin pergerakan lagi seperti ini Nah, kurang lebih seperti ini Jadi intinya kalau kalian membuat animasi, intinya kalian harus sabar Karena membuat animasi itu lama dan agak susah Jadi intinya teman-teman harus sabarlah, oke Nah, di bagian sini kita potong, hapus lagi Kita bikin pergerakan Intinya kalian bikin pergerakannya agak sedikit demi sedikit Karena apa? Karena di sini kita bikin setelah meloncat lalu menendang Di bagian atas kita bikin karakternya agak slow Nah, di bagian sini kalian bisa lihat bahwa Aku menggambarnya sedikit demi sedikit teman-teman Di bagian sini Jadi jaraknya agak seperti tadi Kalau jaraknya tadi itu agak jauh Tapi ini jaraknya sedikit demi sedikit teman-teman Jadi nanti karakternya agak slow Nah, kita bikin karakternya nanti di bagian atas Slow mu sedikit ya teman-teman Jadi kita bikin seperti ini Kita tinggal gambar lagi seperti ini Set Nah, jadi pokoknya kalian bisa tonton video ini sampai habis Biar kalian paham ya teman-teman Selanjutnya jika udah bagian sini Kalian tinggal nantinya kalian copy paste aja Kalian copy lalu kalian pastekan Kalian copy lalu kalian pastekan jadi beberapa frame Dan selanjutnya kalian lanjutin untuk bagian gambar lagi Nah, di sini saya buat karakternya turun Oke, jadi setelah menendang karakternya turun ke bawah Karena gak mungkin kalau turunnya ke bagian atas Itu mustahil ya kan Nah, jadi turun dimana-mana juga ya ke bagian bawah Di bagian sini kita bikin teknik yang namanya Squatch in Straits Jadi buat teman-teman yang sudah belajar prinsip animasi Mungkin udah gak asing lagi dengan nama teknik Squatch in Straits Nah, di bagian sini kita bikin karakternya turun seperti ini teman-teman Nah, kurang lebih seperti ini Kita bikin karakternya kakinya gak menekuk Oke, jadi kurang lebih seperti ini Dan selanjutnya di sini kita potong ya teman-teman Kita potong lalu kita hapus Dan kita kembali ke frame yang ke-15 Lalu kita di sini kita potong Lalu di sini kita tinggal copy Lalu kita pastikan di frame selanjutnya Nah, seperti ini Lalu di bagian sini kita potong lagi Lalu kita perlebar seperti ini Menggunakan teknik Squatch Kalau kita turun namanya teknik Squatch ya teman-teman Selanjutnya kalian pergi ke frame yang pertama Lalu kalian potong ya teman-teman di sini Lalu kalian tinggal copy Lalu kalian kembali ke bagian yang sudah turun seperti ini Nah, kita potong di bagian sini Lalu di bagian sini kita tinggal pastikan Dan kita taruh seperti ini Jadi kita gak perlu gambar lagi Dan untuk bagian belakangnya kita buang aja Seperti ini Oke, jadi kurang lebih maka hasilnya akan seperti ini teman-teman Nah, kita preview Nah, jadi ada lebih fleksibel teman-teman Kalau kita menggunakan prinsip dari animasi Oke, jadi kita masuk ke membuat efek batu Di sini kalian bisa klik untuk bagian layer Di sini kalian tinggal tambahkan Di layer yang kedua ini Kalian kasih nama Ya, di sini saya kasih nama batu aja Dan di bagian sini kalian bisa bikin untuk bagian batunya Karena Nah, di sini kita juga bikin untuk bagian batunya Lalu di sini kita tinggal potong aja seperti ini Lalu di sini kalian tinggal klik copy Lalu kalian tinggal pastikan Nah, di sini kita pergi ke bagian paling awal seperti ini Nah, di bagian kakinya sudah mengendakkan kaki seperti ini Lalu kita bikin Kita tinggal copy paste aja Di sini kita pastikan lagi Lalu kita gerakin Di sini agak memutar teman-teman Jadi aku buat agak memutar Jadi kalian tinggal pastikan Lalu kalian putarkan sedikit demi sedikit Oke, kalian potong Lalu kalian bikin gerakannya sedikit demi sedikit Nah, seperti ini Selanjutnya di bagian sini kita tinggal hapus aja Dan kita bikin gerakan dari batunya seperti ini Lalu kalian kembali ke layer Lalu kalian klik karakter ya teman-teman Dan di bagian sini kalian bisa hapus seperti ini Untuk bagian karakternya Lalu kalian kembali lagi ke layer batu Nah, di layer batu ini kalian bikin seperti ini teman-teman Nah, kalian matikan terlebih dahulu untuk bagian karakternya Selanjutnya di bagian sini kita tinggal gambar aja untuk bagian batunya Jadi batunya udah hancur di bagian paling bawah Nah, jadi kita bikin seperti ini Kurang lebih seperti ini Kalian bisa kreasikan sendiri Kalian pergi ke karakter Lalu kalian nyalakan lagi Nah, jadi di bagian sini Kita tinggal potong ke bagian karakter tadi Ini di layarnya karakter Jadi kalian tinggal gambar aja Jadi ini bukan di layar batu Ini di layar karakter Nah, di sini kita bikin karakternya dari Naruto Among Usnya Udah jatuh seperti ini Kalian kembali lagi ke bagian layer batu Di bagian sini Di sini saya rapikan ya teman-teman Untuk bagian di layar batu Bukan di layar karakter ini Nah, jika sudah Di sini kalian bisa klik untuk bagian layer Nah, di layar batu ini Kalian tinggal gabungkan aja ke layar karakter Nah, seperti ini Lakukan klik gabungkan Oke, maka otomatis akan gabung Nah, di bagian sini Kita tinggal potong Lalu kita copy Dan di bagian sini Kita tinggal potong Lalu kita hapus Dan kita pastekan Nah, jadi kita potong Lalu kita hapus Dan kita pastekan lagi ya teman-teman Oke, jadi seperti itu Jadi kalian bisa paste Sampai bagian akhir Oke Jadi nanti karakternya Di bagian akhir Udah tidur gitu aja teman-teman Jadi udah jatuh lah Nah, jadi kurang lebih Hasilnya akan seperti ini Set Nah, tinggal di bagian sini Kita kasih yang efek Kayak batu ya teman-teman Di sini kita kasih efek Batu kecil Nah, di bagian sini Kita tinggal Gambar-gambar aja Seperti ini Di sini aku percepat aja Untuk gambarnya Nah, di sini mungkin Banyak salah ya teman-teman Tapi gak apa-apa Oke, jadi kalian bisa Kreasikan sendiri Pokoknya pergerakannya Frame by frame Nah, jadi kalian bisa Buat Nanti kalian Jika sudah buat Kalian bisa Tinggal lapot aja Di instagram kalian Dan kalian kasih hashtag Steelman reaction Oke Nah, jadi di bagian sini Kita tinggal Gambar lagi Di frame selanjutnya Di frame yang ke-7 Selanjutnya Kita pergi ke frame 8 Lalu kita gambar lagi Seperti ini Jadi kita bikin Sesuai yang kita inginkan Jadi kita kreasikan sendiri Teman-teman Oke Jadi kalian bisa Tonton video ini sampai habis Biar kalian lebih Paham lagi Nah, oke Jika sudah Maka hasilnya akan Seperti ini teman-teman Nah Jadi ada efeknya Nah, jadi kita tambahkan lagi Efeknya di bagian sini Jadi pas mendang ya Jadi kita kasih efek lagi Seperti ini Pokoknya kalian bisa Kreasikan sesuai Imajinasi kalian lah Pokoknya Jadi kalian bisa Kreasikan sendiri Sesuai yang kalian inginkan Nah, jika sudah Maka hasilnya akan Seperti ini Nah Nah, di bagian sini Kita tinggal Mendesain karakternya Nah, kita tinggal Gambar aja Untuk bagian karakter Avatar-nya Jadi kita gambar Dari awal lagi Yaitu Cuma sedikit aja kok Disini bagian Untuk bagian kepalanya Dan juga nanti Bagian Perutnya Untuk bagian kainnya Oke Di bagian sini Kita gambar seperti ini Terlebih dahulu Pokoknya kalian Gambarnya sedikit demi sedikit Teman-teman Jadi kalian bisa Buat serapi mungkin Itu tergantung Dari teman-teman Kalau teman-teman sabar Ya mungkin hasilnya juga Makin bagus Oke Nah, jadi intinya Kalian harus sabar Bikin animasi Oke Nah, jika sudah Kita masuk ke Tahap pewarnaan Nah, disini Kalian bisa klik Untuk bagian Layernya Lalu disini Kalian tambahkan Di layer yang ketiga ini Kalian bisa kasih Nama jadi Warna Oke Disini Selanjutnya disini Kalian pergi ke bagian Warna ini Kalian turun ke Bagian paling bawah Nah, ada dua teknik Pewarnaan teman-teman Nah, disini Aku jelasin satu-satu Ya teman-teman Nah, disini Kalian bisa klik Untuk bagian layer Selainnya Kalian pergi ke Bagian layer karakter Nah, disini Kita bisa Peler Nah, seperti ini Namanya adalah Auto color Aku nyebutnya sendiri Auto color Karena saya sendiri Gak tau namanya apa Tapi disini Aku kasih nama Auto color Karena kita disini Tinggal klik-klik doang Teman-teman Sangat mudah banget Untuk bagian pewarna ini Tapi disini Saya menggunakan Manual color Teman-teman Nah, disini Kalian bisa pergi ke bagian layer Sebelumnya disini Kita pergi ke bagian layer warna Yang sudah kita buat tadi Nah, di bagian sini Kita pergi ke bagian warna tadi Dan klik Sebelumnya disini Kita pakai pen ya teman-teman Lalu disini Kalian tinggal pilih warnanya Kita pakai pen Disini kita manual ya teman-teman Disini kita gambarnya Kayak anak SD Kita mewarnai Belajar mewarnai Kayak anak Eka lah Indinya Kenapa sih bang Kok milih pakai Manual color Padahal di auto color Itu lebih mudah Tinggal klik-klik doang Nah, disini Kalau kita pakai Manual color Teman-teman Disini kita bisa pakai Shading Bagaimanapun Kita lebih Bebas lah teman-teman Jadi, saran aku Kalau bisa pakai Manual color Jadi, hasilnya Lebih bagus Dan kita bisa bebas Untuk mewarnainya Kalau kita pakai Auto color Itu Tidak bebas teman-teman Nah, dibagian sini Kita tinggal warnain aja Sesuai yang kalian inginkan Jadi, intinya Kembali ke kreativitas Masing-masing Kalian bisa siapin Untuk bagian warnanya Seperti apa Nah, dibagian sini Aku pilih warna biru Karena Ya Karena nantinya Untuk bagian warna Oren atau warna kuningnya Saya taruh Di bagian Karakter Naruto Teman-teman Nah, seperti ini Kita buat seperti ini Untuk bagian Karakter Naruto Jadi, kalian bisa Nanti kreasikan sendirilah Untuk bagian karakternya Warnanya apa Oke, jadi kalian bisa Tonton video ini sampai habis Biar kalian lebih faham lagi Buat teman-teman Yang belum begitu faham Kalian bisa Comment aja di bawah Nanti aku bakal Balas komen dari kalian Oke Nah, jika sudah Kita mewarnainya teman-teman Di bagian sini Kurang lebih hasilnya akan Seperti ini teman-teman Nah, sangat bagus banget Kalau kita bikinnya seperti ini Dan jangan lupa Untuk bikin settingnya Nah, di bagian sini Kalian tinggal tambahkan aja Di sini kita bikin backgroundnya Ya teman-teman Di layar yang ketiga ini Kalian bisa ubah Namanya jadi background Nah, kita namain Jadi background Oke, di bagian background ini Kalian taruh ke bagian Paling bawah Seperti ini Selainnya di sini Kalian tinggal coret-coret aja Kalian mau backgroundnya Seperti apa Kalau kalian mau bikin Pohon seperti ini Kalian bisa bikin ya teman-teman Tapi di sini Aku sudah siapin Untuk bagian backgroundnya Nah, untuk backgroundnya ini Karena aku sudah siapin Jadi di sini Aku tinggal copy paste aja Jadi kurang lebih Seperti ini ya teman-teman Jadi aku gak bisa Kasih backgroundnya Karena nantinya Ini akan dibikin Untuk video project Selanjutnya teman-teman Jadi aku gak bisa Kasih backgroundnya Secara gratis Kalian bisa bikin sendiri Nah, di bagian sini Kita bisa tambahkan layar lagi Di bagian layar yang ke-6 ini Kalian bisa kasih nama Stamina Karena di sini ada Gambar seperti ini teman-teman Jadi di sini Aku tinggal copy paste aja Nah, di sini Nanti ini Digunakan untuk project selanjutnya Jadi nantikan Animasi ini teman-teman Jadi Nanti bakal ada Video animasi bertarung Seperti ini Oke, jika sudah Di sini kalian tinggal save aja Kalian klik buat film Selanjutnya kalian tinggal Klik buat film lagi Dan oke Selamat mencoba Terima kasih Oke teman-teman Mungkin sekian aja Untuk video kali ini Dan semoga tutorial ini Bermanfaat buat teman-teman Dan video selanjutnya Aku bakal bikin Video animasi lagi Kita gak bikin video tutorial Dan nanti akan Video animasi-animasi selanjutnya Dan untuk kedepannya Mungkin aku bikin Channel baru Untuk animasi Aku sendiri Yaitu Stainman Animation Jadi kalian tinggal Tunggu aja Dan oke Bermanfaat tetap berkarya Dan selamat mencabut Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax